Intro Dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Makassar terus berupaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas fasilitas kesehatan salah satunya Puskesmas. Puskesmas sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang difungsikan sebagai gatekeeper dalam pelayanan kesehatan. Olehnya itu akreditasi sangat dibutuhkan dalam mengukur standar mutu layanan yang ada seperti yang dilakukan di Puskesmas Pampang Senin 4 Desember. Ketua Tim Survei Akreditasi Andi Firman mengatakan survei akreditasi di Puskesmas Pampang dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas Puskesmas. Survei ini merupakan kegiatan dari Kementerian Kesehatan yang diwakilkan kepada Lembaga Penyelenggaraan Akreditasi dan akan berlangsung tiga hari ke depan sesuai dengan petunjuk Kementerian Kesehatan. Nantinya Tim Survei akan memonitoring kegiatan peningkatan mutu di Puskesmas Pampang, apakah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau masih ada yang mau ditingkatkan. Sehingga outputnya nanti akan ada sertifikat pengakuan dari Kementerian Kesehatan tentang status akreditasi dari Puskesmas Pampang, yakni apakah terakreditasi madiah utama atau paripurna atau bahkan tidak terakreditasi yang ternyata tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari Kementerian Kesehatan yang diwakilkan kepada Lembaga Penyelenggaraan Akreditasi. Kegiatannya akan berlangsung sekitar tiga hari sesuai dengan jenis dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 4, 5, dan 6. Dan nanti kita akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memotret kegiatan peningkatan mutu di sini terkait apakah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau masih ada yang perlu ditingkatkan. Outputnya nanti akan ada sertifikat pengakuan dari Kementerian Kesehatan tentang status akreditasi dari Puskesmas Pampang ini. Apakah dia terakreditasi madiah utama atau paripurna atau bahkan tidak terakreditasi jika ternyata tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Survei akreditasi ini melibatkan dua orang. Selain Andi Firman selaku ketua tim, hadir pula Dr. Novita selaku surveyor tata kelola pelayanan penunjang. Irvan P. Putra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.